Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you Saniyata Hosni and Yulika Fitriya Yuninsi and Rahmat Welcome back to the second session of Mata Kuliah PKBBIT I continue the next one we were here before kita disini tadi ya terakhir kita bisa menggunakan blog jadi sebagai mahasiswa atau mahasiswi bisa kalian manfaatkan blog untuk men-support language creativity kalau saya lihat di internet masih jarang ya situs-situs yang berbahasa Minang masih sangat jarang kalian bisa memanfaatkan you can share your language creativity in menangkapan language in the form of blog or website jadi ada beberapa ini ini contoh saja ya kalian bisa bikin versi kalian sendiri tapi ingat apapun yang kita tulis di internet harus sesuai dengan informasi yang valid dan yang kedua tidak memprovokasi pihak-pihak tertentu kemudian memang sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat agar Indonesia ini kehidupan kita teratur jadi setelahnya yang ketanya netizen membuli apa-apa seperti itu ya kita tidak pernah tahu apakah benar-benar orangnya orang Indonesia atau bisa jadi orang luar yang pandai bersama Indonesia atau macam-macam ya so it's just untuk mahasiswa tidak perlu seperti itu ya tapi kalau memang penting itu kalian harus dinyatakan ya sampaikan dengan data dan fakta serta argumen yang logis oke dari wordpress kita lihat berikutnya contohnya adalah ini ini untuk akademik karena kalian mahasiswa tentu akan saya berikan informasi yang berkaitan tentang akademik ini bisa kalian ambil oh iya ini saya mau share link absensi kepada mahasiswa yang baru masuk ya ini this is contohnya google scholar saya punya akun sendiri this is again my name jadi jangan jangan pakai nama nama yang lain misalnya saniatul husni misalnya ya nah jadi jangan menggunakan nama selain saniatul husni atau fitriayuningsih jangan tulis pula misalnya disini cute 2020 misalnya ini orang gak kenal siapa sih kalau itu untuk identitas yang tidak tidak asli ini afiliasi ini kutipannya 36 orang dan high index juga relatively still young masih muda ya oke ini tidak bisa mengisi lagi oh berarti kalau yang sudah berarti kalau yang sudah berarti gak apa-apa yang sudah ngisi absen tadi juga udah selesai jadi hanya sebisa sekali yang belum silahkan diisi selama sesi kita berjalannya kemudian ada lagi bentuknya orchid ini orchid yang saya punya nanti bisa kalian klik di situs ini http orchid.org nomor-nomor ini ada nanti nama saya kerja di mana prestasi segala macam you can ini connecting research and researcher untuk peneliti tapi apakah mahasiswa peneliti iya dong talon peneliti di tingkat sarjana the next one ini bisa kalian punya google scholar makanya emailnya itu dengan nama yang lain nama kita pakai misalnya seperti saya syahid at gmail.com jadi professional individu exist dan real ada gak mungkin pula misalnya ditulis pangeran berkuda at gmail.com jangan it's it's not going to be professional atau sofia dui maiza misalnya sofia dui atau sofia saja misalnya karena sudah banyak sofia sofia.d sofia.d yang beraflesi dengan nama kita ini orchid excuse me kita lanjutkan contoh berikutnya adalah ini ini juga pasti kalian sudah tahu this is my youtube channel youtube juga bisa digunakan untuk proses ini your talent and achievement jadi mahasiswa ini memuncul padang kalau mau bikin konten-konten youtube boleh but I strongly suggest you to upload content that represent your strength and your 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 great points jadi konten-konten ini sifatnya mendukung kelebihan kita sebagai mahasiswa atau kelebihan kita sebagai seseorang jadi jangan yang isinya seperti prank kemudian ngamuk-ngamuk di tepi jalan biar dapat viral atau banyak like no it's not oke kita dapat viral dapat uang dari itu tapi kemudian orang akan menilai how cheap murah sekali gitu loh jadi make something qualified karena bisa bermanfaat bagi diri kita bagi orang bagi community dan bagi seluruh dunia it's very useful meskipun itu tidak semua orang yang mengunjungi melihat karena kalau saya bandingkan situs-situs channel youtube universitas ternama misalnya atau universitas di Indonesia Australia di Amerika pun dibandingkan dengan situs channel-channel yang nge-prank nge-prank seperti itu ternyata lebih banyak channel yang nge-prank ketimbang yang ini akademik dan yang serius so it's people's choice but you need to stand on which position that you believe in kemudian ini contohnya dari creativity volume 8 isu 1 tahun 2021 ini masih baru ini teori research and applications jadi gabungan tiga aspek ada teori ada penelitian dan aplikasi nah kita lihat ini ini dari Daniela dia kerja di Purdue University USA University of Brazil kemudian Adrie Kuhler juga dari Purdue University USA dan ketiga Dennis De Souza Flith ini dari Brazil Institute of Psychology Brazil di tulisan mereka ini penelitian understanding the use of social media to foster student creativity untuk meningkatkan kreativitas siswa atau pelajar dan systematic literature review ini juga research jadi apakah research itu tujun ke lapangan interview semua orang orang-orang sampel begitu tidak jadi juga literature review juga research tapi berbasis library ini diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2021 ini digital object identifiernya DOI ini abstractnya this is very interesting to really know about this one it says social media have been increasingly used by youth to communicate with peers access information share creation and express themselves ini salah satu contoh dari penggunaan internet atau digital social media boleh kalau misalnya kalian jadi guru misalnya punya akun di Facebook atau di Telegram atau di Line atau di social media apa saja usahakan itu merepresentasi keberadaan kalian di dunia nyata jadi ada beberapa orang menggunakan social media itu untuk menunjukkan alter ego you know alter ego alter ego itu begini ingin membuat orang yang terkesan bisa diontok kalau perempuan sudah hamil melahirkan anaknya baru masih bayi baru belum cukup satu bulan di foto langsung di upload ke Facebook terus mendapatkan like mendapatkan selamat ya which is fine secara penggunaan itu adalah social media akan tetapi secara etika ada normanya itu it's not that good karena itu menunjukkan alter ego ingin ingin di kebutuhan untuk dipuji kalau misalnya wedding cukup invitation misalnya pendangan foto-foto wedding itu sifatnya adalah personal apalagi kalau kalian foto di kamar misalnya lagi apa yang sifatnya personal jangan dipublish secara publik social ya karena semua orang punya penilaian masing-masing kalau kalian nanti sekarang jadi mahasiswa-mahasiswi ya gunakan social media untuk show saya mahasiswa mungkin bikin status yang kreatif yang akademik jangan bikin status yang nyindir teman sekelas misalnya atau lagi berantem sama pacar atau yang boyfriend girlfriend gitu yang pacaran ya kalau yang gak pacaran syukur Alhamdulillah tapi jangan bikin status galau something positive itu contohnya ya ini penelitian mereka ya for student creativity why not ini the next one ini intinya terakhir sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan penyajawab ini ini bisa kalian gunakan untuk searching online misalnya Microsoft academic bisa digunakan untuk mencari jurnal artikel yang terbaru nanti ini kalau cara penggunaannya nanti akan saya share minggu depan meeting ke enam meeting yang mendukung proses pembelajaran Microsoft academic usahakan kalian punya akun di outlook.com kalau yang punya laptop windowsnya harus original biasanya punya akun emailnya disitu so you can use that kemudian we have google scholar nanti ada pelacaranya bagaimana kita mengambil atau mendownload jurnal artikel bisa gak kita memiliki jurnal artikel tanpa mendownload bisa menggunakan mendelay jadi gak perlu kita mendownload banyak-banyak kemudian ada perpustakaan nasional republik indonesia ini i'm happy to know about this one ada purpose nas ini bisa kalian daftar ke situ sebagai anggota and you can search important books that you will use for your thesis for your research and you can borrow them tapi borrow nya ini dalam bentuk pdf yang tidak bisa di download kalau di download itu kan berarti ngasih buku gratis orang dia baca bukunya langsung di browser itu yang perpustakaan nasional republik indonesia berikutnya kita punya yang namanya lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi kalian bisa searching jurnal artikel yang ada disini secara nasional ataupun internasional yang bisa mendukung ke proses penulisan skripsi you can use this ini sudah valid ini lipi perpusnas kemudian yang ada di international journal of education and research ini bagus ini kalau gak salah organisasi bisa kalian gunakan sesuaikan dengan topik yang kita kaji contoh yang saya berikan contoh sebelumnya tadi jurnal artikel kata kuncinya semua sama social media social media and language social media and creativity jadi konsisten seperti itu kemudian kemudian yang ini general yang di atas ini sifatnya general yang kedua ini sifatnya lebih spesifik dengan bidang apa yang akan kalian teliti dan yang ketiga ini sifatnya yang open access ini DOAJ directory of directory of open access journal ini journal sifatnya open access ini yang journal-journal bisa kalian download gratis itu jadi si penulis yang membayar tulisannya agar download gratis atau bisa jadi journalnya yang tidak perlu dibayar didanai oleh lembaga-lembaga peneliti misalnya DOAJ dan biasanya ini valid dan karena harus take terus secara update kalau misalnya selama deskripsi dan yang kedua ini yang banyak digunakan sekarang oleh doktor profesor dosen-dosen science direct dan juga research gate jadi science direct ini dari bagian dari Elsevier usually it has international journal yang saya perlihatkan tadi dari University of Namibia itu saya ambil juga sebagian dari sini science direct dan juga research gate ini saya punya akun di sini tadi di sesi B bertanya begini gimana kalau research gate kalau semua usernya dari semua negara dengan mudah gabung ke research gate apakah bisa kita nyatakan penelitiannya valid balik lagi apa yang mau kita cari di research gate kalau kita mencari hasil penelitian fokuskan kepada topik yang kita teliti agar dia konsisten dan yang kedua kalau memang dia ada journal article terbit di international journal you need to check it again journal tersebut di shimago junior ada situsnya nanti saya mungkin mengudepan lah kita share lebih dalam tentang bagaimana menggunakan digital ini untuk IT ini untuk pembelajaran dan juga kalian bisa mendownload artikelnya di research gate oke so kita sudah sampai disini sampai peer review journal articles tools yang bisa membantu kalian dalam melakukan penelitian dengan tujuan akademik jadi beberapa contoh-contoh social media kemudian digital IT yang bisa dimanfaatkan untuk perkulian sekarang I give you time 5 menit untuk bertanya ya kalau bagi ada yang mau bertanya silahkan izin bertanya mister boleh silahkan baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini dari Sherina ya ya perkenalkan nama saya Sherina stadila dengan NIM 21405030 jadi berdasarkan materi yang dijelaskan oleh mister tadi yang mana kita ketahui bahwa di sesi satu ada menjelaskan mengenai example of social media salah satunya yaitu research gap yang mana kita bisa menelusuri seperti search for publication research and then questions so gimana caranya kita membuat mencantumkan sumber dari research tersebut karena disini juga ada questions gitu mister oke terima kasih baik thank you thank you Sherina for your question saya kumpulkan dulu tiga penanya kita masih lama waktunya silahkan bagi yang mau bertanya berikutnya misalkan izin pertanya mister silahkan dari sofia oke sofia dui silahkan pertanyaannya kan kalau kita bikin banyak akun dengan email yang sama kira-kira data kita itu bisa aman gak oke email yang sama ya itu di mana kalau misalnya kita bikin akun instagram blog atau facebook dengan email yang sama takutnya nanti kan data kita itu dicuri orang lah istilahnya kan oke baik-baik berarti berkaitan dengan security ya keamanan ya sofia ya iya oke oke thank you silahkan yang ketiga yang ingin bertanya silahkan saya catat dulu ini oke sepertinya masih masih loading pertanyaannya menjelang yang lain loading pertanyaan saya coba jawab dulu yang dua ini atau kalau mau bertanya silahkan ya nanti atau misalnya malu-malu bertanya boleh tuliskan di kolom chat biar bisa saya baca baik saya jawab dulu pertanyaan pertama tadi dari Sherina tentang research gate ini ada publication ada research dan ada questionnaire jadi sebenarnya format dari research gate itu dia sama dengan social media namun berbasis kepada berbagi informasi tentang research isinya kalau publication itu adalah research yang sudah selesai dan telah berbentuk jurnal artikel dan diterbitkan jadi database nya itu disebut publication sementara kalau research itu berupa report nanti ujungnya ya jadi kalian menulis skripsi itu sudah disebut research skripsi itu nanti skripsi itu di di condenskan atau dipendekkan dalam bentuk jurnal artikel yang kemudian terbit itulah yang nanti menjadi publication nah jadi publication itulah yang menjadi informasi di research gate sementara kalau untuk questions ini berupa diskusi antar sesama peneliti researcher yang ada di research gate misalnya seperti begini saya pernah bertanya what should we do to teach students who do not want to use dictionary in learning English nah itu nanti pertanyaan itu untuk semua akun-akun pengguna research di seluruh dunia bahkan ada professor ada researcher yang ternama bahkan kalau menarik bagi mereka dan bidang yang sama dengan kita they will answer your question and that is so interesting jadi research gate ini tidak hanya bisa menambah networking kita sesama researcher juga menambah informasi tentang current update topik-topik yang menarik untuk diteliti jadi tidak itu keju saja yang kita teliti misalnya teaching strategic kemudian scoring assessment atau penggunaan teaching media it's completely boring yang jarang diteliti itu sekarang seperti misalnya penggunaan berbahasa zoom itu untuk konteks Indonesia ini baru-baru hot penggunaan zoom digital media kemudian tapi nanti kita harus lihat metodologinya seperti apa jadi sumber gimana cara kita mengutipnya dari sumber dari research yang bisa kalian kutip itu bukan yang di research tapi tulisan yang ada di research nanti bisa kita download atau kita lihat informasinya masukkan ke aplikasi yang bernama Mendeley Mendeley nanti ada web importer namanya yang akan mencatat secara otomatis data-data tentang tunel tersebut jadi kalian gak perlu capek-capek lagi tulis nama penulis tahun terbit judul terbit tempat terbit terus disusun lagi ketik ke bawah enggak kalau Mendeley simple kalau klik di importnya ke library di Mendeley nanti sudah tersusun semua dari sana baru kita buka Microsoft Word Microsoft Wordnya kalau bisa yang memang original jangan yang track nanti kemudian di sana kita klik bagian references pilih yang Mendeley lalu di sana kita import library kita klik dulu habis itu insert bibliografi tidak perlu kita capek-capek mau formatnya BPA MLE Harvard Chicago Vancouver ada semua tinggal kita klik it's very simple nah itu salah satu contohnya jadi bukan yang sumber di resedit yang kita kita kutip tapi publication yang ada di resedit itu yang kita ambil informasinya oke atau saya mudah-mudahan minggu depan lah bisa kita saya contohkan gimana cara penggunaan Mendeley itu ya selama itulah sayangnya kita gak punya akun Zoom untuk yang khusus untuk dosen gak ada jadi makanya saya 40-40 menit seperti ini kalau ada akun Zoom khusus dosen kan enak bisa lebih lama but anyway mudah-mudahan kalian bisa ini ya kemudian pertanyaan kedua dari Sony Sophia email yang sama apakah datanya aman security nah saya terus saya menggunakan itu saya menggunakan email yang sama tapi di setiap akun sosial yang saya punya itu ada namanya two layer verification two layer verification ini ada kode rahasia misalnya begini saya kan ada di facebook ada di twitter semua sosial media sama emailnya tapi di setiap akun sosial media itu itu saya kaitkan dengan email satu lagi nah saya punya dua email dua email misalnya outlook.com nanti dari sana kalau misalnya ada yang mau mencoba-coba merantas nanti passwordnya masuk ke outlook.com dia kirimkan kode rahasia kalau misalnya dia gak bisa tembus selesai gak sampai disitu sampai situ aja aman nah kalau misalnya dia mau masuk ke outlook.com gak bakal bisa juga kenapa nanti dari sana dikirimkan kode rahasia ke nomor hp saya berupa SMS nah jadi langsung kemarin ada yang membajak twitter saya makanya herannya padahal ada notifikasi muncul di twitter saya itu dari akun-akun yang apa misalnya yang akun-akun sangi-sangi begitu jadi saya pun wow what is this jadi history segala macamnya harus di refresh kemudian masuk ke hp saya nomor nomor saya kan kebetulan simpati masuk silahkan ini kita gini please insert this number for your twitter account muncul angka sekian lalu saya cek oh ini berarti ada yang mau masuk ke akun twitter saya ini lihat email saya itu passwordnya dia cari ada alatnya membongkar password tapi kemudian akunnya itu meminta nomor kode rahasia yang dikirimkan ke hp saya gak bisa dibuka akhirnya nah itu jadi ada two step verification baik itu di online maupun di media massa oke so i hope my question answer your question sophia jadi biasanya aman tapi untuk mengaktifkannya harus ada two step verification yang memasukkan nomor hp nanti setelah memasukkan nomor hp minta kode verifikasi biasanya ada verification code gmailnya akun gmail bisa kode verifikasi dilakukan proses verifikasi agar benar-benar valid begitu ya kalau enggak nanti kalau enggak di verifikasi ke nomor hp tapi ingat setelah di verifikasi pakai nomor hp do not change your phone number for one year kadang gini gak ada pulsa masuk masa tenggang dibiarin aja sampai nomor hpnya gak aktif ya gak aktif udah deadlock gitu nomornya kemudian kalian mau akses lagi gmail misalnya ya kok ternyata gak bisa gak bisa karena ini saya stop secara aja kenapa gak bisa karena memang gak bisa diakses lagi nomor hpnya sudah sudah dangus kok gimana gmail ngirimkan kode rahasia nah itu seperti itu jadi two step verification lebih aman ya oke kemudian kita lihat disini ada pertanyaan dari Adali Rafiki ini pertanyaannya I have a question mister my question is dari banyak website yang digunakan seperti google academic google academic oke microsoft academic bukan google academic dewaj science direct apakah perlu kita registrasi dulu atau langsung kita search untuk open journal oke bagusnya kalau yang science direct saya rasa gak perlu diregistrasi tapi kalau untuk lainnya kita perlu registrasi kenapa agar yang server ini atau program ini tahu bahwa yang menggunakan service mereka adalah manusia it's not robot bukan some random folks memang memang mahasiswa sebutkan institusi atau afiliasinya adalah Wini Mamudul Padang dan statusnya adalah student and you need to mention that you use the service just to support your research or your thesis biasanya itu saya yang di research gate itu saya aktif 2013 2014 ternyata institusi tempat saya kerja gak teraftar waktu itu saya masih di stack IPGRI gak teraftar disitu jadi gimana cara masuknya saya kontak saya hubungi kemudian saya beritahu that I am working as a lecturer in a small college I need support from research gate for my research and therefore saya propose seperti itu I request for support memang ternyata mereka cek nama saya dimana berada memang ada di kota Padang kemudian ini foto-foto saya di social media berarti ada orangnya dan memang saya jadi seorang dosen akhirnya mereka memutuskan they let me join research gate meskipun dengan akun syait ediman.com kalau yang lain-lain harus akunnya pakai institusi jadi so you can connect with that karena dibalik semua social media itu ada manusia di belakangnya ada orang yang mengoperasikan jadi dia bukan robot seperti facebook whatsapp komen-komen yang seperti itu itu ada manusia di belakangnya ini present juga so perlu registrasi dulu makanya setiap kali registrasi apalagi yang berbau internet seperti itu kalian gunakan aja informasinya sebenarnya tentang kita supaya pertama nanti kalau ada cybercrime yang kebetulan pelakunya namanya persis dengan nama yang kita pasukan itu you will be caught kalau dulu saya masih generasi alai zaman SMA zaman-zaman chatting saya pernah pura-pura jadi cowok anak basket kan generasi having fun ternyata I thought setelah saya tamat SMA it was useless gak ini gak menarik bahkan ada yang kita ketemuan yuk dimana gitu padahal saya ngaku-ngakunya saya cewek sekarang online lalu kemudian saya bercandain dia ini teman kita yuk dimana di pantai purus misalnya kan ya emang saya datang tapi saya gak nongol saya lihat oh itu orangnya habis itu saya kabur nah itu dulu generasi waktu SMA jangan usah ditiru that's that example nah kalau sekarang kan beda lagi kan identity-nya udah gak siswa lagi udah jadi dosen kalau kalian kan jadi mahasiswa mahasiswa apalagi yang deep fake sekarang ini foto-fotonya itu misalnya kayak wajahnya fotonya misalnya raudah misalnya ya foto gitu itu susah di deep fake karena bagian matanya itu tutup sama jilbab disini nah makanya kalau perempuan pakai jilbab itu susah di deep fake yang bisa di deep fake itu yang gak pakai jilbab jadi rambutnya terurai itu bisa di edit it's a very easy nah itu teknologi sekarang so you need to be really careful ya dan apa misalnya ada yang ngaku teman kirim-kirim link bantuin dong gitu gak usah telpon aja temennya langsung jangan melalui social media that's my suggestion bisa jadi akun dia di hack dan ngaku-ngaku dia lagi ada masalah segala macam so itu namanya phishing ini saya ketik ada namanya phishing kemudian ada spam spamming kemudian ada scam spam scam phishing phishing ini mencuri identitas identity theft kemudian kalau spamming ini dia iklan kirim link lalu kemudian dicurinya password kita database it's very dangerous kemudian scam scam ini dia sudah login menjadi kita lalu dari menjadi kita itu dia share informasi salah dia ngambil uang segala macam be careful so you never know saya aja pernah nerima telepon dari seseorang yang ngaku pake assalamualaikum kemudian selamat hadiah ulang tahun segala macam kemudian oh ya berkah dari Allah dijual nama Allah segala macam saya agak hampir terperdaya ternyata itu penipuan karena ketika dia minta silahkan transfer 750 ribu katanya kan untuk dapat hadiahnya karena untuk administrasi lalu saya mikir lah kok untuk hadiah bayar ini akhirnya saya enggak transfer ke penipuan jadi be careful apalagi secara online tele telemarketing you need to be really careful sama sekarang jadi ada apa ya semacam kalau media digital sekarang ini ada bagusnya ada jeleknya bagusnya informasi cepat tapi jeleknya kalau usernya enggak enggak main ininya enggak jalan enggak hati-hati kena you need to be really careful jadi nanti ada ngaku-ngaku bikin akun facebook foto-foto kita nama-nama kita tapi kita enggak tahu ternyata teman-teman kita udah kena kipu misalnya so you need to be really careful dan selalu bilang setiap kali komen atau apa atau bikin di profile this is real account akun resmi seperti itu jadi enggak ada ngaku-ngaku apa oke ada pertanyaan berikutnya kita masih punya waktu 6 menit kita mungkin 2 sesi aja lah ya karena materi kedua ini udah minggu kemarin udah kita bahas social media oke silahkan masih ada yang mau bertanya saya mau bertanya ya Raudah kan kemarin ada pernah Raudah kunjungi website gitu untuk download jurnal itu ya setiap itu kan pas kita kunjungi misalnya kan tidak dapat jurnalnya cuman waktu kita mau download itu harus registrasi gitu kan misalnya nah setiap itu pas registrasi itu kan diminta kita dari kampus mana kita dari institut mana nah setiap itu diminta pula email atau akun kita Raudah kirain ke akun kita gitu kan setiap itu pas masukin akun email kita itu enggak bisa gitu misalnya kan ternyata pakai akun kampus gitu institut kita itu kenapa misalnya emang untuk mahasiswa enggak boleh pakai website dari jurnal oke alright thank you Raudah nah kalau yang ditanya emailnya yang dari situasi seperti itu saya bilang saya awalnya enggak bisa loh karena saya udah jadi person kan enggak bisa karena saya email.com email.com .com yang semua identitas yang akhirannya .com itu berarti komersial untuk perdagangan komersial komersial tapi kalau misalnya akhirnya .edu .ac .id itu berarti untuk pendidikan akademik jadi kalau misalnya Raudah punya email misalnya atau mahasiswa bikin email khusus mahasiswa ya jadi enggak spesifik misalnya seperti mahasiswa atau TBI student misalnya jadi tbstudent at winebay.ac.id misalnya email itu plus passwordnya yang bisa digunakan oleh semua mahasiswa itu sangat membantu nanti menolong jurnal-jurnal internasional yang ada itu caranya jadi kalau email pribadi seperti raudah at gmail.com itu nanti ditolak oleh sistem kecuali Raudah menghubungi pihak customer service atau administrasi yang situ-situ itu sangat membantu ini saya wangka itu sangat bermanfaat jadi mungkin mudah-mudahan nanti ke depannya ada email khusus mahasiswa yang seperti ini student TBI student at winebay.ac.id ada passwordnya jadi misalnya seperti Muhammad Arif atau Rahul Irwinda misalnya lagi pengen download jurnal dia bisa login pakai email itu Raudah juga bisa login pakai itu kan email institusi jadi bisa dimanfaatkan untuk download jurnal-jurnal internasional jadi daripada kita bayar satu email itu saja bermanfaat untuk semua dan benar-benar harus dimanfaatkan karena salah satu nilai poin akreditasi adalah kalau mahasiswa mengutip jurnal internasional deskripsi mereka dan itu akan menaikkan nilai akreditasi it's very helpful not only for you but also for your students karena salah satu bobot nilai skripsi tertinggi itu adalah kalau mengutip jurnal artikel lebih banyak ketimbang buku kalau buku kan direvisi terus revisi kalau jurnal artikel apalagi yang jurnal artikel internasional dan berreputasi itu bobotnya sangat bagus kalau mahasiswa bisa seperti itu berarti mahasiswa potensinya sebagai ilmuwan lebih bagus ketimbang dosen yang tidak mengutip jurnal internasional nah ya jadi that's the different thing artinya kita melakukan penelitian nah disitulah nanti saya akan ada cara nanti itu hari minggu topiknya bagaimana mahasiswa berperanaktif menghasilkan karya ilmiah bertaraf internasional 26 September di zoom meeting itu nanti saya akan membahas itu lebih lanjut kalau kalian mau gabung silahkan disana I will share beberapa informasi tentang mengutip jurnal internasional ada yang berreputasi ada yang jurnal jurnal apa namanya predator ada seperti itu ya you can use that jadi meskipun duduk di kamar misalnya hanya berteman dengan laptop dan hp yang penting ada paket misalnya 5 giga itu sudah bisa download 20-25 jurnal internasional kalau tahu caranya nah jadi ada-ada caranya salah satunya melalui email situs itu atau kalau enggak melalui situs-situs yang saya bilang tadi Microsoft Academy Google Scholar kalau Google Scholar cari yang 2021 yang open access kalau dia enggak open access dia akan minta kalian membayar atau hanya bisa melihat abstrak tidak bisa menolot artikel secara full that's the different ya jadi itulah nanti yang berujung kepada melakukan penelitian yang punya nilai novelty atau keterbaruan itu dia novelty something new jadi enggak meneliti hal yang sama tahun ke tahun oke less than one minute ini zoom-nya I think that would be enough for today kita cukup hanya sesi kedua saja karena tadi juga di TBIB juga dua sesi saya rasa cukup hari ini karena saya mau nyiapkan bahan juga buat yang minggu depan oke thank you for your camping joining with me Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati